Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tiga ingin menjelaskan profesi di lembaga pembayaan. Saya, Ebita Pramoswari, dan teman saya, satu lagi, Adila Eka Putri Widianto. Di materi web ini menjelaskan, yang pertama itu ada jenis-jenis profesi, dan yang kedua, sertifikat profesi. Yang pertama itu, disini saya akan menjelaskan jenis-jenis profesi. Saat ini, bekerja di lembaga pembayaan adalah salah satu pilihan profesi yang menarik, mengingat perusahaan pembiayaan berkembang pesat di Indonesia. Ada pun jenis-jenis profesi di lembaga pembiayaan. Antara lain, satu profesi di bidang pemasaran. Disini terdiri dari kredit marketing officer, advisor, atau CMO, account advisor. Terus ada marketing officer, atau MO, marketing head, dan marketing manager. Dua, profesi di bidang perkreditan, yaitu kredit analis, atau CA, CA, kredit hit, atau CH, kredit manager. Tiga, profesi di bidang operasional, yaitu administrasi, finance, administration head, atau ADH, atau operation head, atau OHA. Empat, profesi di bidang penagihan, yaitu account receivable, account receivable, atau of teaser, or collection staff, remedial staff, account receivable heat, or collection heat, remedial heat, dan account receivable manager, or collection manager. Lima, profesi di bidang khusus, khusus, yaitu human research development, IT, general affairs, accounting treasury, system and procedure, risk management, compliance, dan internal audit. Enam, profesi di tingkatan managerial, atau executive, yaitu branch manager, atau manager, area manager, regional manager, general manager, director, dan commissioner. Sebutan istilah jabatan-jabatan di atas, tugas, akan sedikit berbeda, antara satu perusahaan pembiayaan, dengan perusahaan pembiayaan lainnya. Namun, secara cakupan, tugas, kurang lebih sama. yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah sertifikat profesi. Sertifikat profesi dari sisi jumlah tenaga kerja, sampai dengan Desember 2015, industri pembiayaan telah memperkerjakan lebih dari 209,178 karyawan yang terbesar di seluruh Indonesia. untuk membangun industri pembiayaan yang sehat dan kuat, serta meningkatkan daya saing kompetisi dan profesionalisme bagi SDM yang bekerja di industri pembiayaan guna mengerti era globalisasi masyarakat ekonomi ASEAN, atau MFA, akhir tahun 2015, maka otoritas jasa keuangan, atau OJK, selaku regulator, menerbitkan peraturan POJK No. 29 No. 29 garis miring POJK titik 05 garis miring 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan khususnya bab XDI pasal 50 mengenai kewajiban memiliki sertifikat sesuai fungsinya bagi SDM yang bekerja dalam industri pembiayaan di Indonesia. Next. Program sertifikasi di perusahaan pembiayaan dilakukan oleh PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia, atau SPPI. sertifikasi ini sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki seseorang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan dan diakui di dalam industri pembiayaan. selain itu, melalui program sertifikasi ini diharapkan SDM di Indonesia khususnya di bidang industri pembiayaan dapat dapat meningkatkan kualitas kualitas daya saing kompetisi yang lebih baik. dibandingkan dengan SDM dari negara lain. Pada akhirnya, diharapkan masyarakat pengguna jasa pembiayaan dapat dilayani lebih baik dan terlindungi kepentingannya. selamat menikmati secara sekian presentasi dari kami. kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan profesi di lembaga pembayaan saya Ebita Pramoswari dan teman saya satu lagi Adila Eka Putri Widianto di materi web ini menjelaskan yang pertama itu ada jenis-jenis profesi dan yang kedua sertifikat profesi yang pertama itu sini saya akan menjelaskan jenis-jenis profesi saat ini bekerja di lembaga pembayaan adalah salah satu pilihan profesi yang menarik mengingat perusahaan pembiayaan berkembang pesat di Indonesia ada pun jenis-jenis profesi di lembaga pembiayaan antara lain satu profesi di bidang pemasaran di sini terdiri dari kredit marketing officer ada pembayaan atau CEO account advisor atau AO terus ada marketing advisor atau MO marketing head dan marketing manager dua profesi di bidang perkreditan yaitu kredit analis atau CA CA kredit head atau siha kredit manager tiga profesi di bidang operasional yaitu administrasi finance administration head atau ADH atau operation head atau OH empat profesi di bidang penagihan yaitu account receivable atau officer or collection staff remedial staff account receivable head or collection head remedial head dan account receivable manager or collection manager lima profesi di bidang bidang khusus yaitu human research development IT general affairs accounting treasury system and procedure risk management compliance dan internal audit 6 profesi di tingkatan managerial atau executive yaitu branch manager atau manager area manager regional manager general manager director dan commissioner sebutan istilah jabatan-jabatan diatas akan sedikit berbeda antara satu perusahaan pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan lainnya namun secara cakupan tugas kurang lebih sama kedua akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya adalah sertifikat profesi next sertifikat profesi dari sisi jumlah tanah kerja sampai dengan Desember 2015 industri pembiayaan telah memperkerjakan lebih dari 291 karyawan yang terbesar di seluruh Indonesia untuk membangun industri pembiayaan yang sehat dan kuat serta meningkatkan daya saing kompetisi dan profesionalisme bagi SDM yang berkerja di industri pembiayaan guna di era globalisasi masyarakat ekonomi ASEAN atau MFA akhir tahun 2015 maka otoritas jasa keuangan atau OJK selaku regulator menerbitkan peraturan POJK nomor 29 nomor 29 garis miring POJK titik 05 garis miring 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan khususnya BAP XDI pasal 50 mengenai kewajiban memiliki sertifikat sesuai fungsinya bagi SDM yang berkerja dalam industri pembiayaan di Indonesia next program sertifikasi di perusahaan pembiayaan dilakukan oleh PT sertifikasi profesi pembiayaan Indonesia atau SPP sertifikasi ini sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki seseorang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan dan diakui di dalam industri pembiayaan selain itu melalui program sertifikasi ini diharapkan SDM di Indonesia khususnya di bidang industri pembiayaan dapat meningkatkan kualitas kualitas daya saing kompetisi yang lebih baik dibandingkan dengan SDM dari negara lain pada akhirnya diharapkan masyarakat pengguna jasa pembiayaan dapat dilayani lebih baik dan terlindungi kepentingannya sekian presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf syukur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan profesi di lembaga pembiayaan saya Ebita Pramoswari dan teman saya satu lagi Adila Eka Putri Widianto di materi ini menjelaskan yang pertama itu ada jenis-jenis profesi dan yang kedua sertifikat profesi yang pertama itu disini saya akan menjelaskan jenis-jenis profesi saat ini bekerja di lembaga pembiayaan adalah salah satu pilihan profesi yang menarik mengingat perusahaan pembiayaan berkembang pesat di Indonesia ada pun jenis-jenis profesi di lembaga pembiayaan antara lain satu profesi di bidang pemasaran disini terdiri dari kredit marketing officer advisor atau cmo account advisor atau ao terus ada marketing advisor atau mo marketing hit dan marketing manager dua profesi di bidang perkreditan yaitu kredit analis atau osia cia cia credit hit atau cia credit manager tiga profesi di bidang operasional yaitu administrasi finance administration administration hit atau adh atau operation hit atau oh profesi di bidang penagihan yaitu account receivable atau of user or collection staff remedial staff account receivable hit or collection hit remedial hit dan account receivable manager or collection manager lima profesi di bidang bidang khusus yaitu human research development it general affairs accounting treasury system and procedure risk management compliance dan internal audit 6 profesi di tingkatan managerial atau executive yaitu branch manager atau manager area manager regional manager general manager director dan commissioner sebutan istilah jabatan-jabatan di atas akan sedikit berbeda antara satu perusahaan pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan lainnya namun secara cakupan tugas kurang lebih sama kedua akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya adalah sertifikat profesi next sertifikat profesi dari sisi jumlah tenaga kerja sampai dengan Desember 2015 industri pembayaan telah memperkerjakan lebih dari 209 178 karyawan yang terbesar di seluruh Indonesia untuk membangun industri pembiayaan yang sehat dan kuat serta meningkatkan daya saing kompetisi dan profesionalisme bagi SDM yang berkerja di industri pembiayaan guna mengganti era globalisasi masyarakat ekonomi ASEAN atau MFA akhir tahun 2015 maka Otoritas Desak Keuangan atau OJK selaku regulator menerbitkan peraturan ke OJK nomor 29 nomor 29 garis miring POJK titik 05 garis miring 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan khususnya BAP XDI pasal 50 mengenai kewajiban memiliki sertifikat sesuai fungsinya bagi SDM yang berkerja dalam industri pembiayaan di Indonesia program sertifikasi di perusahaan pembiayaan dilakukan oleh PT sertifikasi profesi pembiayaan Indonesia atau SPPI sertifikasi ini sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki seseorang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan dan diakui di dalam industri pembiayaan selain itu melalui program sertifikasi ini diharapkan SDM di Indonesia khususnya di bidang industri pembiayaan dapat meningkatkan kualitas kualitas daya saing kompetisi yang lebih baik dibandingkan dengan SDM dari negara lain pada akhirnya diharapkan masyarakat pengguna jasa pembiayaan dapat dilayani lebih baik dan terlindungi kepentingannya selamat datang diharapkan 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 semuanya diharapkan 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 Kami dari kelompok tiga ingin menjelaskan profesi di lembaga pembayaan. Saya Ebita Pramaswari dan teman saya satu lagi Adila Eka Putri Widianto. Di materi BEP ini menjelaskan yang pertama itu ada jenis-jenis profesi dan yang kedua sertifikat profesi. Yang pertama itu, disini saya akan menjelaskan jenis-jenis profesi. Jadi, saat ini bekerja di lembaga pembayaan adalah salah satu pilihan profesi yang menarik mengingat perusahaan pembayaan berkembang pesat di Indonesia. Ada pun jenis-jenis profesi di lembaga pembayaan. Antara lain, satu profesi di bidang pemasaran. Di sini terdiri dari kredit marketing officer, advisor atau CMO, account advisor atau AO. Terus ada marketing officer atau MO, marketing head dan marketing manager. Dua, profesi di bidang perkreditan, yaitu kredit analis atau CA, CA, kredit hit atau CH, kredit manager. Tiga, profesi di bidang operasional, yaitu administrasi, finance, administration head, atau ADH, atau operation head, atau OHA. Empat, profesi di bidang penagihan, yaitu account receivable atau officer, or collection staff, remedial staff, remedial staff, account receivable head, or collection head, remedial head, dan account receivable manager or collection manager. 5 profesi di bidang khusus, yaitu human research development, IT, general affairs, accounting treasury, 3, system and procedure, risk management, compliance, dan internal audit. 6 profesi di tingkatan managerial atau executive, yaitu branch manager atau manager, area manager, regional manager, sebutan istilah jabatan-jabatan di atas akan sedikit berbeda antara satu perusahaan pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan lainnya. Namun, secara cakupan, tugas kurang lebih sama. Kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah sertifikat profesi. Next. Sertifikat profesi dari sisi jumlah tenaga kerja sampai dengan Desember 2015, industri pembiayaan telah memperkerjakan lebih dari 209,178 karyawan yang terbesar di seluruh Indonesia. Untuk membangun industri pembiayaan yang sehat dan kuat, serta meningkatkan daya saing kompetisi dan profesionalisme bagi SDM yang bekerja di industri pembiayaan guna menghadapi era globalisasi masyarakat ekonomi ASEAN atau MFA akhir tahun 2015, maka Otoritas Desa Keuangan atau OJK selaku regulator menerbitkan peraturan POJK No. 29 Garis Miring POJK.05 Garis Miring 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan khususnya bab XDI pasal 50 mengenai kewajiban memiliki sertifikat sesuai fungsinya bagi SDM yang bekerja dalam industri pembiayaan di Indonesia. Next. Program sertifikasi di perusahaan pembiayaan dilakukan oleh PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia atau SPPI. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki seseorang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan dan diakui di dalam industri pembiayaan. Selain itu, melalui program sertifikasi ini diharapkan SDM di Indonesia khususnya di bidang industri pembiayaan dapat meningkatkan kualitas daya saing kompetisi yang lebih baik. dibandingkan dengan SDM dari negara lain. Pada akhirnya, diharapkan masyarakat pengguna jasa pembiayaan dapat dilayani lebih baik dan terlindungi kepentingannya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tiga ingin menjelaskan profesi di lembaga pembiayaan. Saya Ebita Pramoswari dan teman saya satu lagi Adila Eka Putri Widianto. Di materi web ini menjelaskan yang pertama itu ada jenis-jenis profesi dan yang kedua sertifikat profesi. Yang pertama itu disini saya akan menjelaskan jenis-jenis profesi. Saat ini bekerja di lembaga pembiayaan adalah salah satu pilihan profesi yang menarik mengingat perusahaan pembiayaan berkembang pesat di Indonesia. Ada pun jenis-jenis profesi di lembaga pembiayaan. Antara lain satu profesi di bidang pemasaran. Di sini terdiri dari kredit marketing officer, advisor atau CMO, account advisor atau AO. Terus ada marketing advisor atau MO, marketing head, dan marketing manager. Dua, profesi di bidang perkreditan, yaitu kredit analis atau CA, CA, credit head, atau CH, credit manager. Tiga, profesi di bidang operasional, yaitu administrasi, finance, administration head, atau ADH, Empat, profesi di bidang penagihan, yaitu account receivable atau officer or collection staff. Remedial staff, account receivable head, or collection head, remedial head, dan account receivable manager, or collection manager. 5 profesi di bidang khusus, yaitu human research development, IT, general affairs, accounting treasury, system and procedure, risk management, 6 profesi di tingkatan managerial, atau executive, yaitu branch manager, atau manager. Area manager, area manager, regional manager, general manager, general manager, director, dan commissioner. Sebutan istilah jabatan-jabatan di atas akan sedikit berbeda antara satu perusahaan pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan lainnya. Namun, secara cakupan, tugas kurang lebih sama. Kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah sertifikat profesi. Next. Sertifikat profesi dari sisi jumlah tenaga kerja sampai dengan Desember 2015, industri pembiayaan telah memperkerjakan lebih dari 209,178 karyawan yang terbesar di seluruh Indonesia. Untuk membangun industri pembiayaan yang sehat dan kuat, serta meningkatkan daya saing kompetisi dan profesionalisme bagi SDM yang berkerja di industri pembiayaan guna menghadapi era globalisasi masyarakat ekonomi ASEAN atau MFA akhir tahun 2015, maka Otoritas Desa Keuangan atau OJK selaku regulator menerbitkan peraturan POJK nomor 29 nomor 29 garis miring POJK titik 05 garis miring 2014 tentang penyelenggaraan Usaha perusahaan pembiayaan khususnya BAP-XDI Pasal 50 mengenai kewajiban memiliki sertifikat sesuai fungsinya bagi SDM yang berkerja dalam industri pembiayaan di Indonesia. Program sertifikasi di perusahaan pembiayaan dilakukan oleh PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia Sertifikasi ini Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki seseorang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan dan diakui di dalam industri pembiayaan. Selain itu, melalui program sertifikasi ini diharapkan SDM di Indonesia khususnya di bidang industri pembiayaan dapat meningkatkan kualitas daya saing kompetisi yang lebih baik. Dibandingkan dengan SDM dari negara lain Pada akhirnya, diharapkan masyarakat pengguna jasa pembiayaan dapat dilayani lebih baik dan terlindungi kepentingannya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok tiga ingin menjelaskan profesi di lembaga pembiayaan Saya, Ebita Pramoswari Dan teman saya, satu lagi Adila Eka Putri Widianto Di materi web ini menjelaskan Yang pertama itu ada jenis-jenis profesi Dan yang kedua, sertifikat profesi Yang pertama itu, sini saya akan menjelaskan jenis-jenis profesi Saat ini, bekerja di lembaga pembiayaan adalah salah satu pilihan profesi Yang menarik mengingat perusahaan pembiayaan berkembang pesat di Indonesia Ada pun jenis-jenis profesi di lembaga pembiayaan Antara lain, satu profesi di bidang pemasaran Di sini terdiri dari Kredit Marketing Officer Advisor atau CMO Account Advisor Atau AO Terus ada Marketing Advisor Atau MO Marketing Head Dan Marketing Manager Dua, Profesi di bidang perkreditan Yaitu Kredit Analis Atau CA CA Kredit Head Atau CH Kredit Manager Tiga, Profesi di bidang operasional Yaitu Administrasi Penance Administration Head Atau ADH Atau Operation Head Atau OH Empat Profesi di bidang penagihan Yaitu Account Receivable Atau Of Deezer Or Collection Staff Remedial Staff Account Receivable Head Or Collection Head Remedial Head Dan Account Receivable Manager Or Collection Manager Lima Profesi Di bidang Bidang khusus Yaitu Human Research Development IT General Affairs Accounting Treasury System and Procedure Risk Management Compliance Compliance dan Internal Audit Enam Profesi di tingkatan Managerial atau Executive Yaitu Branch Manager Manager Area Manager 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 General Manager Director dan Commissioner Sebutan Istilah Jabatan Jabatan-Jabatan Di Atas Akan Sedikit Berbeda Antara Satu Perusahaan Pembiayaan Dengan Perusahaan Pembiayaan Lainnya Namun Secara Cakupan Tugas Kurang Lebih Sama Kedua Akan Dilanjutkan Oleh Teman Saya Selanjutnya Adalah Certificate Profesi Next Certificate Profesi Dari Sisi Jumlah Tanah Kerja Sampai Desember 2015 Industri Pembayaan Telah Memperkerjakan Lebih Dari 209 178 Karyawan Yang Terbesar Di Seluruh Indonesia Untuk Membangun Industri Pembayaan Yang Sehat Dan Kuat Serta Meningkatkan Daya Saing Kompetisi Dan Profesionalisme Bagi SDM Yang Berkerja Di Industri Pembayaan Buna Maksud Era Globalisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN Atau MPA Akhir Tahun 2015 Maka Otoritas Desa Keuangan Atau OJK Selaku Regulator Menerbitkan Peraturan OJK Nomor 29 Nomor 29 Garis Miring POJK 05 Garis Miring 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembayaan Khususnya BAP XDI Pasal 50 Mengenai Kewajiban Memiliki Sertifikat Sesuai Fungsinya Bagi SDM Yang Berkerja Dalam Industri Pembayaan Di Indonesia Program Sertifikasi Di Perusahaan Pembiayaan Dilakukan Oleh PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia Atau SPPI Sertifikasi Ini Sertifikasi Sertifikasi Ini Bertujuan Untuk Memberikan Pengakuan Atas Kompetensi Yang Dimiliki Seseorang Sesuai Dengan Standar Kompetensi Kerja Yang Dipersyaratkan Dan Diakui Di Dalam Industri Pembayaan Selain Itu Melalui Program Sertifikasi Ini Diharapkan SDM Indonesia Khususnya Di Bidang Industri Pembayaan Dapat 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 Meningkatkan Kualitas Kualitas Daya Saing Kompetisi Yang Lebih Baik Dibandingkan Dengan SDM Dari Negara Lain Pada Akhirnya Diharapkan Masyarakat Pengguna Jasa Pembayaan Dapat Dilyayani Lebih Baik Dan Terlindungi Kepentingannya Sekian Presentasi Dari Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh